Dalam membangun zona ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, kini mulai dilakukan dari Mako Polsek maupun Mako Polres. Salah satunya di Polsek Ciberem, proses panen kangkung ini merupakan implementasi dari program ketahanan pangan kepolisian Polres Sukabumi Kota dengan memotivasi setiap Polsek yang ada. Menurut Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menjelaskan, program ketahanan pangan di Mako Polres nantinya akan dibuat kolam ikan nila dan tanaman hidroponik. Panen pertama di Polsek ini akan dijadikan percontohan dalam zona ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota untuk diikuti seluruh Polsek dengan menanam ikan lele di dalam gentong yang diatasnya ditanami jenis tanaman kangkung dan pokcoy. Sudah memotivasi jajaran kami untuk membangun zona-zona ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing yang dimulai dari Mako-Mako Polsek maupun di Polres. Kalau di Polres nanti kita ada kolam ikan nila, kemudian ada hidroponik, tanaman sayur-mayur, seladat, saisim, pokcoy. Kemudian untuk di Polsek, contohnya di Polsek Ciberem, mereka menanam lele di dalam gentong yang diatasnya dikasih tanaman kangkung dan tanaman pokcoy. Program ketahanan pangan di lingkungan Polres Sukabumi Kota ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan guna menuju new normal di masa pandemi COVID-19 dan juga dalam masa adaptasi kebiasaan baru di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat